hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan channel saya lagi ya moden ade video kali ini saya akan berbagi cara ini ya menyalakan power supply bekas PS ya Sony tipe berapa nih model 226 APS output 32 ampere 12 volt ini sudah banyak beredar di online ya atau toko-toko online dan ini masih standard ya ini tidak bisa keluar output kalau tidak bisa di jumper dan outputnya cuma 12 volt jadi belum bisa di adjust oke kali ini saya akan berbagi cara adjustnya ya cara adjust dimana pinnya untuk untuk merubah jadi untuk merubah tegangan agar bisa di setel dari 12 sampai 15 atau 16 volt ya rekomendasi saya maksimal paling sekitar 15 volt ya karena helco di sekundernya biasanya cuma 16 volt jadi kita main aman saja di 15 volt PS yang lumayan bandel ya ini banyak temen-temen yang buat angkat apa radio rig untuk chest aki dan lain-lain oke kita langsung bongkar saja kita mulai cara modipnya power supply power supply ini sudah dilengkapi PFC jadi meskipun tegangan PLN naik turun tetap stabil lebih selesai ini ya. ini pinnya untuk kita ambil di sini ya nanti di optocouplernya disini untuk pin menyalakannya tinggal di jumper saja ya ini di jumper yang paling ujung di jumper dengan ini yang paling ujung juga tinggal jumper aja udah nyala Hai keluar 12 volt langsung kita coba saja hai 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 power supply ini belum ada kipasnya ya jadi belum ada kipas kalau mau ditambah harus pasang kipas external ya tinggal dicemperkan saja oke kita coba dulu sebelum mbak jumper kita coba dulu oke let's follow selamat menikmati selamat menikmati pin jumpernya kita coba shotkan nah ini keluar 12V pas ya oke langsung kita solder saja saya buat konten yang ringan-ringan ini teman-teman ya mungkin bermanfaat bagi yang mau coba oke kita coba dulu kita colokkan nah ini sudah keluar 12V ya outputnya standar 12V oke kita mulai modip untuk pin ajusnya pin ajusnya ya misalkan kita buang dulu di tegangan elko primer pakai bolam ya 100V untuk membuang tegangan disini karena masih tersimpan ya meskipun solokan AC diputus masih tersimpan agak lama disini nanti kalau kepegang oke kita skip dulu ya saya skip dulu nanti kalau sudah sudah jadi saya lanjutkan ya saya uprex dulu oke oke teman-teman ini sudah tak modip ya tak modip ini kita coba ya untuk keluaran notebooknya berapa ini tak bikin di 15 file protect ya jadi meskipun nanti volume ini potensi ini di ajus maksimal nanti kalau sudah mencapai 15 file lebih akan protect akan off ya seperti itu nanti saya jelaskan di pin mana untuk ajusnya ya ini kita coba dulu nah ini keluar 12 file ya oke kita coba ajus pelan-pelan ya ini 13 14 ini 15 saya tambah dikit protect ya tuh protect ini protect agak lama ya agak lama jadi nunggu sekitar 1 menitan ya baru bisa di on kan lagi nunggu apa tegangan di alko primar ini habis itu cukup agak lama oke kita persingkat dengan mengonsletkan ya ini saya pakai polam saya buang tegangannya dulu nah ini jisnya seperti ini ya di 12,6 sampai 15 kol maksimal oke sangat simpel sekali oke saya saya bagikan ya untuk sekemanya atau pinnya yang harus dirubah saya buang dulu agar tidak tersengat oke untuk pin pin ajisnya disini kelihatan ya pin disini dan pin disini kelihatan ya ini untuk paling mudah R disini ya ini R kecil ini nah ini ini pokoknya atas ini atasnya optocoupler yang ini atasnya optocoupler ini ada R1 2 ini ya ada R1 2 nah ini yang R2 ini diparalel dengan potensio ini jalur ini jalur R yang disini diparalel dengan potensio 20k atau 10k bisa hanya seperti ini dan bagian disini ada yang di rubah ya ini untuk kelihatan saya pindah sini ini ini ya optocoupler yang tengah kaki sebelah ini ini saya putus ini untuk proteknya ya untuk membatasi tegangan tegangan outputnya agar bisa naik misalnya ini tidak diseri dengan R nanti di 12,8 atau 5 sudah protek nah ini saya seri dengan R 15k ya yang tengah kaki optocoupler yang tengah yang bagian kalau ini yang sebelah kiri kaki diputus lalu diseri dengan R 15k ohm misal ini kita naikkan di 20k nanti proteknya juga semakin tinggi ya gitu semakin tinggi embatan semakin tinggi juga outputnya gitu oke 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 cuma seperti itu ya modipnya dan untuk pin yang untuk di seri eh ini diparalan dengan potensio tadi yang ini ya ini optocoupler atasnya ada R1 2 yang ini atau pin disini dan disini pin ini dan pin itu teman-teman semoga bisa menjadi referensi ya yang ingin mencoba modip PS Sony 32 ampere seperti ini seperti cukup kecil tipis tapi tenaganya lumayan ini 30 ampere oke kita terakhir kita coba load ya kita coba load berapa keluarnya apa benar 30 ampere tidak drop oke kita coba load kan ya kita siapkan dulu jam load nya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman coba ya kita load ya kita terpasang untuk ampere dan volmeternya disini kita nyalakan kita coba di bawah dulu ya kita coba di 12V dulu kita konsletkan belum connect ini sepertinya ini keluar 19A masih aman ya 19A 25A masih aman protek ya ini lebih dari 30A tadi kita buang dulu biar proteknya segera bekerja 25A ini hampir 30A ya eh 28A kita 28A nah 28A masih stabil kita coba naikkan voltasenya 13,5A masih stabil ya 27A 27A atau berapa ini 29A ya masih stabil 13,5A kita naikkan lagi oke di 14V masih stabil masih stabil aman ya sip panas 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 BFC BFC Jadi stabil Ini outputnya Outputnya stabil Oke teman-teman Mungkin cukup ya Untuk Saya berbagi Trick atau pengalaman Untuk modif PS Sony 32 Amper 12 V Ini tadi saya acus Lumayan Untuk buat Radiorik atau Untuk jasaki Untuk apa Kualitas Film up ya Bukan Ini bukan sembarangan Jadi Kualitas komponen Bagus Begitu Oke cukup Sekian ya Video kali ini Oke yang teman-teman Sudah Menyematkan Menonton Saya ucapkan terima kasih Dan yang belum subscribe Mohon dukungannya ya Untuk di subscribe Itu karena Untuk Biar berkembang ya Channelnya Biar semangat Bikin konten Oke Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di atas